Halo guys, back lagi dengan gue Hasta and how's everyone doing? Gue harap kalian semua baik-baik aja Kalau kalian semua lagi punya masalah Atau kalian lagi punya kabar buruk Gue harap video ini bisa ngebuat kalian semangat sedikit Kita melakukan vlog disini, oke? Kita melakukan vlog Jadi ada beberapa hal yang pengen gue omongin disini Yang pertama adalah bahwa channel kita Sekarang sudah menyentuh 46.000 subscribers lebih That's freaking cool! Itu bener-bener keren banget, gue gak tau apa yang kalian lakukan Tapi itu bener-bener keren banget Jadi setiap kali gue bangun Terus ngeliat perkembangan channel ini Itu bener-bener mind-blowing banget Bener-bener diluar ekspektasi gue Jadi perjalanan gue dari 0 sampai 46.000 subscribers lebih ini sekarang Itu adalah semua usaha kerja keras kalian You guys are the best Gue bener-bener gak tau apalagi harus gue omongin Tapi gue mencoba untuk bilang terima kasih di setiap vlog yang gue lakukan Dan kalian berhak untuk mendapatkan itu Thank you guys, thank you so much, oke? Alasan utama gue ngebuat vlog ini adalah Karena ada beberapa hal yang terlintas di pikiran gue Belakangan ini kurang lebih 3 atau 4 bulan Gue gak tau tepatnya kapan Tapi gue pengen ngecoba untuk share ini ke kalian Gue pengen ngecoba untuk bagikan ini ke kalian Jadi kalian juga bisa ngeliat gue secara personal Kalian juga bisa ngeliat gue secara human element Bahwa gue juga cuma manusia biasa Sama seperti kalian Mungkin kalian juga pernah mengalami ini Kalian pernah merasakan ini Bahwa di saat kalian punya masalah Kalian pengen mencoba untuk ceritakan masalah kalian ke banyak orang Dan itu yang gue alami sekarang Terus alasan kedua kenapa gue ngebuat vlog ini adalah Karena menurut gue Gue udah lama banget gak duduk relax kayak gini Sit down, relax Terus ngomong sama kalian Karena yang gue lakukan setiap harinya adalah Upload gaming content Gaming, gaming, gaming setiap harinya Dan itu terlihat sangat bosen banget Jadi gue pengen coba untuk ngebuat vlog Yang seharusnya gue lakukan Tapi gak gue lakukan Jadi kali ini gue pengen ngecoba untuk ngebuat vlog Dan gue mencoba untuk bisa berinteraksi dengan kalian Bisa ngobrol sama kalian Jadi kalian juga bisa ngeliat gue secara human Secara manusia biasa Kalian juga bisa kenal gue lebih dekat Seperti itu Di tahun 2017 ini banyak banget game-game baru datang Seperti yang kalian lihat sendiri di channel kita Udah banyak kedatangan game baru Kayak Nier Automata Terus ada juga Bayonetta Ada juga beberapa game lama yang udah mulai memudar Bahkan gue udah stop uploadnya Kayak Subnautica Buat kalian yang penasaran Gue udah gak upload lagi itu game Terus ada juga game Dev Tycoon Gue juga udah gak upload lagi itu game Which is natural Itu hal yang sangat natural banget Untuk tipe channel variasi seperti kita Itu adalah hukum alam tersendiri Dan bakal terjadi Oke itu kayak Pergantian musim aja Oke kayak musim kemarau Terus berganti jadi musim hujan Terus ganti lagi jadi musim salju Itu hal yang sangat natural banget Oke Tapi yang menjadi masalah adalah Di saat pergantian musim ini Itu menjadi sebuah dilema tersendiri Buat gue Terkadang ada banyak pikiran yang lewat Di otak gue langsung Gue berpikir kayak Oh no No Kalau gue harus ganti game ini Gak ada lagi yang bakal nontonin gue Gue gagal di Youtube Gue harus gimana Gue harus cari game baru lagi Kayak gitu Itu Itu menjadi sebuah hal yang dilema tersendiri Buat gue Gue selalu mendapatkan pemikiran seperti itu Gue gak tau kenapa Ini bener-bener ada di luar konteks Youtube gue Oke Pemikiran ini bener-bener ada di luar kepala gue Tapi jangan tangkap salah dulu Oke Gue gak ada maksud untuk berhenti Youtube Jadi kalian jangan panik dulu Dan kalian juga gak salah Ini hanyalah pemikiran gue Yang terlintas di kepala gue Yang pengen gue bagikan ke kalian Pengen gue share ke kalian Dan gue juga merasa Gue sangat bangga Dengan cara kerja gue di Youtube Gue cukup bangga Dengan cara kerja gue di Youtube Gue bisa konsisten Gue bisa upload 2 video setiap harinya Non-stop Di waktu yang sama Tapi terkadang Gue terlalu maksain diri juga Karena Apa Gue harus upload video on time Gue harus edit itu video Gue harus ngebuat thumbnail Gue harus research game Gue harus ngecari game-game baru juga Jadi gue Merasa Gue Ngebuang banyak kesempatan Gue juga Apa Kayak merasa Di pressure Mendapatkan pressure Mendapatkan tekanan Sehingga gue ngebuang banyak opportunity Gue membuang banyak kesempatan Kayak endorsement Kayak sponsorship Itu semua gue tolak Terus belakangan ini Gue dapet undangan Untuk ke Youtube Space London Itu gue tolak juga Hanya karena Kalau misalnya gue pergi Itu bakal ngerusak schedule gue Gitu Jadi kayak misalnya Oh Kalau gue misalnya Kesitu schedule gue Bakal berantakan Gue gak bisa upload video Gue gak bisa edit video Nanti gimana channel gue Ntar Semuanya gak ada yang nonton Nanti semuanya pada nagi Kayak gitu Itu yang menjadi Dilema tersendiri Buat gue guys Gue gak tau kenapa Dua minggu lalu Gue ada ngobrol sama Kevin Dan Kevin nanya ke gue Kenapa gue mulai Banyak bolong uploadnya Kenapa gue cuma upload Satu video Intinya kenapa gue Jadi males-malesan Dan itu merupakan Sebuah tamparan Buat gue Jujur aja itu Tamparan buat gue Dan gue mulai sadar Bahwa Youtube Is not number one Youtube itu bukan Sebuah angka Yang harus kalian kejar Oke Youtube is about you Apakah kalian seneng Ngedapetin semua Konten yang udah gue Kasih ke kalian Oke Apakah kalian Ngedapetin video Yang seharusnya Kalian dapetkan Apakah setiap video Yang gue upload Ke Youtube Itu gue ada disitu Gue hadir disitu Nemenin kalian Sebagai temen Ngajakin kalian main Dan itu merupakan Sesuatu yang harus Terus gue pegang Selama gue berkarir Di Youtube Gue harus selalu ingat itu Karena jujur aja Sebelum Kevin ngomong ini Sebelum dia bilang Kalau Kenapa gue mulai Banyak bolong kayak gini Gue merasa kayak Gue lost Kayak gue merasa Gue Apa Kesasar gitu Karena Mungkin karena Padatnya jadwal gue Karena gue terlalu Ditekan dengan Banyaknya pressure Gue harus upload Dua video Dua video Dua video Dan ngebuat gue kayak Oke gue upload Satu video aja Kayak gitu Dan itu ngebuat gue Kayak lost Oke gue kayak Kayak perjalanan kita Dari 0 Sampai 46 ribu Lebih sekarang Itu kayak Seperempat jalan kita Kita lagi ada di hutan Dan itu dipilih Banyak Apa Banyak jalan gitu Dan gue merasa kayak Gue kesasar Gue gak ada kompas Sama sekali Dan Ya Thank you banget Buat kalian semua Untuk supportnya Jujur aja Kalian bener-bener Ngesupport gue Sampai sejauh ini Karena gue tau Youtube itu adalah komunitas Sekali lagi gue ngomong Youtube itu adalah komunitas Dan kalian selalu Nontonin gue setiap harinya Dan gue mulai sadar Bahwa Setiap tindakan yang gue ambil Itu dapat berubah Dengan sangat cepatnya Semua tindakan yang gue ambil Itu bisa berubah Dengan sangat cepatnya Karena awalnya itu Gue cuma pengen Have fun disini Gue cuma pengen Main game Because Because I love playing games Setiap video yang gue upload ke Youtube Itu bukan hanya sekedar Gue teriak-teriak Bukan hanya sekedar Gue have fun Atau gue main game Ternyata itu punya makna dan arti Tersendiri untuk kalian semua Gue bisa nge-entertain kalian Gue bisa ngebuat kalian tertawa Gue bisa ngerubah mood kalian Dan itu merupakan feeling Yang gak bisa kalian ungkapkan Dengan kata-kata Dan itu merupakan tujuan awal gue Ngejalanin ini Youtube I don't know man Gue mencoba sebisa mungkin Untuk ngejelasin Apa yang ada di pikiran gue Gue harap kalian semua ngerti Karena gue tau Kalian semua itu orang yang baik Kalian semua orang yang nice Kalian baik sama gue Kalian gak hanya baik sama gue Kalian juga baik sama yang lain juga Itu adalah hal yang sangat susah Untuk dilakukan dalam sebuah komunitas Dan gue sangat bangga sama kalian Kalian nge-support gue setiap hari Kalian juga nontonin Apapun yang gue upload ke Youtube Gue tau ada beberapa orang Yang cuma nontonin gue Karena beberapa game doang Tapi Jujur aja 80% dari kalian Itu semuanya orang baik Orang nice Kalian selalu baik ke gue Thank you guys Kalian adalah tempat yang Paling bisa gue andalkan Di saat gue pengen ngobrol Seperti ini Mungkin gue bakal Akhirin vlog ini Kayak gini aja Jadi misalnya nanti Ada pemikiran seperti ini lagi Terlintas di kepala gue Gue bisa nonton ini video Dan mungkin gue bakal Ditampar lagi Kayak Hey fucker bangun Oke Banyak orang yang pengen Ngesupport lo Banyak orang yang pengen Ngebantu lo Untuk maju Dan ya I think that's it guys Oke I'm gone on this episode here guys Oke Leave like guys Kalau kalian suka nonton video ini And jangan lupa Untuk dikasih komen guys And I'll see you guys In the next video Bye bye So buat kalian yang gak tau Ya Game ini terkenal Dengan soundtracknya Oke Gue beli Langsung full edition Ini kasetnya Ya